Teman-teman, kebakaran rumah merupakan salah satu hal yang paling ditakuti setiap orang. Selain itu, kebakaran rumah bisa terjadi tanpa diduga. Meski kamu sudah merasa sangat berhati-hati dalam penggunaan perangkat yang dapat menghasilkan api di dalam rumah, bukan berarti kamu sudah aman dari kebakaran rumah. Mencegah dan mengatasi kebakaran bukan hanya tanggung jawab dinas pemadam kebakaran. Kamu bisa berikan sedikit perhatian mulai dari menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar, menggunakan listrik sewajarnya, bahkan membuat jalur evakuasi untuk meminimalisir kemungkinan terjadi musibah kebakaran di rumah. Ada beberapa cara sederhana untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah yang perlu Anda perhatikan. Pertama, berhati-hatilah ketika merokok. Bagi kamu yang merokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin kebakaran bisa terjadi dari hal sepilih. Api yang dianggap kecil memiliki dampak yang besar. Jika kamu merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Kedua, jauhkan pematik api dan barang mudah terbakar. Ya, salah satu cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah adalah dengan cara menjauhkan pematik api ataupun barang yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Hal ini bukan tanpa sebab, karena anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, bahkan tidak jarang untuk tidak peduli dengan bahaya. Ketiga, bijak dalam menggunakan alat-alat listrik. Gunakan peralatan listrik sewajarnya dan tidak melebihi beban kapasitas meter listrik di rumah atau apartemen Anda. Selalu mematikan alat-alat listrik ketika sudah tidak digunakan lagi. Misalnya, saat kamu sudah siap tidur, matikan revisi komputer atau laptop jika memang sudah tidak digunakan lagi. Empat, pasang alat pendeteksi asap untuk mencegah kebakaran di rumah. Iya, smoke detector atau alat pendeteksi asap sekarang ini sudah lazim digunakan di rumah atau apartemen. Biasanya, alat ini dipasang di langit-langit atau bekerja secara otomatis dengan sensor. Jika ada asap dengan intensitas tinggi yang menandakan adanya sumber api tidak wajar, alat pendeteksi asap akan mengeluarkan peringatan dan memancarkan air untuk memadamkan api tersebut. Lima, rencanakan jalur evakuasi yang jelas. Tidak ada yang menginginkan terjadinya bencana kebakaran di rumah. Tapi, jika hal itu tidak dapat dihindari, sebaiknya kamu meminimalisir dampak fatal. Jika api terlalu besar untuk dibadamkan sendiri, sebaiknya kamu segera menyawarkan diri dan keluarga. Karena itulah rencana jalur evakuasi sangat diperlukan. Salah satu caranya adalah dengan memasang tali atau tangga di dekat jendela, terutama untuk jendela di atas lantai, ya lantai atas agar kamu bisa dengan mudah keluar rumah saat kebakaran terjadi. Komunikasikan hal ini dengan anggota keluarga lain agar dapat menyelamatkan diri dari kebakaran meskipun kamu sedang tidak di rumah. Kamu juga bisa melakukan latihan penyelamatan diri bersama keluarga untuk memastikan hafal jalur evakuasinya. Nah, lebih bisik lagi nih teman-teman kalau Anda menyediakan di rumah atau apartemen alat pemadam api ringan. Untuk mendapatkan alat pemadam api ringan yang berkualitas, Anda bisa menghubungi PT. Sanindo Perkasa Abadi yang sudah berpengalaman selama 25 tahun. Untuk informasi lebih lanjut seputar alat pemadam api ringan PT. Sanindo Perkasa Abadi ini, silakan Anda bisa WA ke 088-213161789. Sekali lagi, 088-213161789. Itu nomor WA-nya ya, ingat.